Selamat pagi, masyarakat Kabupaten Tangamus. Kecamatan Telakadong, kami dari instansi terkait kepolisian TNI menghimbau kepada seluruh masyarakat. Forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Tangamus bersama puluhan personil gabungan membagikan seribu masker di tiga tempat umum pada Kamis 10 September 2020. Pembagian masker yang pertama dilakukan di jalan lintas barat Simpang Lapu Merah, Kota Agung kepada pengguna jalan, baik pemotor maupun pengemudi mobil beserta penumpangnya. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Bupati Hajah Dewi Handayani, Kapolres Tangamus AKBP Oni Prasetya SIK, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, Kajari David P. Duarsa, serta dan Ramil Kota Agung Kapten Infanteri Redi Kurniawan. Kemudian di Pasar Gisting dipimpin Wakapolres Tangamus Kompol Hetipat Mawati SHSIK, dan di wilayah Pasar Talang Padang dipimpin Kabak Ops Kompol Bunyamin. Pembagian masker di dua tempat ini diberikan kepada para pedagang, pengunjung pasar, dan pengguna jalan. Kapolres AKBP Oni Prasetya mengungkapkan, bahwa pembagian masker ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia berdasarkan perintah pimpinan Kapolri, guna memastikan keselamatan dalam hal mematuhi protokol kesehatan. Oni Prasetya juga menambahkan, meski berkat hasil kegiatan ini, masyarakat Tangamus terlihat sudah banyak yang sadar akan menggunakan masker, namun kedepannya harus konsisten mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dari Tangamus, Sayuti, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!